Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Sobat Semuanya pada kesempatan Hari ini Insyaallah sebagaimana Penjelasan waktu kita Mengerjakan membuat daster Saya menyebutkan akan Membuat sebuah Gamis wanita Yaitu gamis Untuk wanita Yang syari Yang panjang dan lebar Kami sebelumnya telah Mengukur Khususnya istri saya Untuk menjadikan contoh Yaitu dengan lebar 55 Atau keliling Sekitar 110 110 110 cm Kemudian panjang 128 cm Jadi poinnya adalah Kelilingnya 110 Atau lebarnya itu Berarti 110 dibagi 2 55 cm Panjangnya 128 cm Itu poinnya Jadi poin bakunya Yaitu lebar 55 cm Atau keliling Dada 110 Panjangnya 128 cm Kita sudah menyiapkan Bahannya Bahannya simper saja Kita akan membuat Sebuah Gamis yang sederhana Yaitu Tentu saja Bahan Ini saya beli Atau dikasih Lebih tepatnya Kita butuh bahan Untuk jilbab Panjang Dan juga Baju yang tidak lebar Untuk ukuran Lebar 55 cm Dan panjang 128 cm Itu sekitar 4,5 meter Ya 4,5 meter Ini 1 meter Kali 2 meter 2 meter Kali 2 4,5 meter Mudah-mudahan cukup Untuk jilbab Dan juga Bajunya Tapi kesempatan Kali ini Mungkin kami hanya Membuat Bajunya dulu Jilbabnya nanti Jilbabnya belakangan Kita akan Mulai dengan Mempersiapkan Bahannya tadi Ya setelah Bahan Sleting Jepang Kemudian Kain keras Ini bukan kain keras Ini ya Tapi disini Saya selipan Di dalamnya Kalau ini Kita pakai Fislene Nanti untuk Dalamnya Untuk Klep Kemudian Gunting Kemudian Juga Penggaris Ya Penggaris Siku Dan penggaris Lurus Lebih itu Kita mulai Mempraktikan Langsung Daripada Bagaimana Cara membuat Pola Dan juga Nanti menjahitnya Kita akan Memulai Membuat Bagian Atasnya Dulu Kita akan Membuat Bagian atas Yaitu Dari Baju Ya Kain yang Telah kita Siapkan Ini Kita Bagi Dua Ya Maksudnya Bagi Dua Ditepuk Dua Ya Seperti Ini Kita Buat Ya Bagian Depannya Terlebih Dulu Bagian Atas Bagian Bagian Atas Bagian Atas Depan Ya Karena Kita Ingin Membuat Gamis Ya Untuk Ibu Ibu Khususnya Dengan Sleting Di Depannya Supaya Ibu Ibu Bisa Menyusui Ya Untuk Ibu Ibu Menyusui Kita Buat Sleting Di Depan Pertama Kita Ambil Saya Poinnya Tadi Saya Ulangi Lebar 55 Panjang 128 cm Lebar 55 Panjang 128 cm Nah Sebelumnya Kita Garis Dulu Untuk Bagian Depannya Depan Atas Kita Buat Garis Lulus Terlebih Dahulu Ya Mudah-mudahan Terlihat Garisnya Saya Lebih Tebalkan Lagi Maka Sisakan Dari Sini Ke Pinggir Sekitar 3 cm Yang Nanti Untuk Belahan Di Sleting Kemudian Tadi Kita Buat Lebarnya 55 cm 55 Bagi Bagi 2 55 Bagi 2 Adalah 27 Setengah 27 Setengah 27 Setengah Nah Panjang Dari Atas Sampai Bawah Kita Bikin 32 Ya Umumnya Untuk Wanita Dewasa Dari 30 Sampai 35 Ya Umumnya 32 Eh Umnya 30 Sampai 35 Kita Pilih 32 32 32 32 cm Ya Bisa Juga 30 Kalau Orangnya Pendek Sekali Itu 30 20 Jadi Bentuknya Kotak Seperti Ini Dulu Kotak Seperti Ini Dulu Kemudian Untuk Bagian Tengah Ini Tengah Nanti Yang Ada Bagian Slating Kita Buat Sini Sekitar 8 Setengah Ya Dari Kari Sini 8 Setengah 8 Setengah Sentimeter Ya 8 Setengah Sentimeter Kemudian Di Ujung Sini Kita Buat 4 Sentimeter Ya 4 Sentimeter Dari Atas 4 Sentimeter Nah Kita Tarik Dari Ujung Sini Kesini Nah Kemudian Disini Kita Bentuk Untuk Lingkar Leher Itu 9 Sentimeter 9 Sentimeter Kasih Tanda Kemudian Kemudian Kita Buat Seperti Ya Boleh Sedikit Serong Nah Sudah Mulai Terlihat Bentuknya Kemudian Saya Saya ingin Membuat Pundak 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 42 42 Berarti Dibagi 2 Sama Dengan 21 Ya Nih Dari Sini 21 Ya 21 Berarti Dari Dari Pinggir Ini Dia Sekitar 6 Setengah Ini Kesini 21 Ya Ini Seng Pundak 42 Boleh tangannya Untuk Ibu Ini Ukuran Sekitar XL Ini Ini Tangannya Itu Sekitar 21 Sampai 23 Sandimeter Dari Sini Ya 21 Sampai 23 Dan Saya Pilih 22 Ya 22 Kalau 25 Itu Umumnya Nanti Terlalu Longgar Ya Di tangannya Jelek Ya 22 Kita Bikin Krol Nah Karena Ini Untuk Depan Mestinya Kalau Belakang Itu Lurus Tetapi Karena Untuk Depan Kita Sedikit Serongkan Kedalam Ini Lurusnya Kita Serong Sedikit Nah Sehingga Nanti Antara Garis Bawah Dengan Serongan Ini Siku Ini Dia Akan Ada Jarak Perbedaan Antara Sini Dan Sini Jadi Lebih Lebar Bagian Dalamnya Bagian Luarnya Lebih Sempit Sekitar 2 cm Kalau Bagian Dalamnya Sekitar 4 cm Atau 5 cm 4 cm Kemudian Kita Gambar Seperti Seperti Ini Kemudian Kita Sedikit Membentuk Di bagian Sini Kita Bentuk Supaya Karena Wanita Biasanya Ada Lekuk Pinggang Ya Nah Sudah Unggulan Kelihatan Nah Seperti Ini Ini Untuk Bagian Depannya Ini Bagian Depannya Nah Kita Akan Langsung Potong Dan Bagaimana Memotong Bagian Belakangnya Kita Potong Ya Untuk Pemotongan Kecuali Yang Sebelah Sini Maka Dipotong 1 cm Dari Gambar 1 cm Dari Gambar Ya Ya Kita Bisa Tekuk Seperti Seperti Ini Oke Saya Vi Kasih Tanda ya untuk bagian depannya lalu bagaimana untuk bagian belakangnya depan bagian belakang yang atas kita tidak usah membuat ukuran baru ya kita tinggal jiplak nanti disini kita hanya persiapkan saja nah sebelahnya nih kita tinggal tarik nah setengahnya nah kita tinggal tarik seperti ini ya pas tengah dengan garis ini nah tentu ini akan banyak sisanya ini sayang ya kalau begini caranya nanti banyak yang terbuang maka kita bisa begini seperti ini kita paskan sini kemudian kita tandai kita teguk sini diambil nah ini supaya tidak banyak membuang bahan ini kita nanti bisa gunakan untuk tangan atau variasi lainnya nah ini bagian yang ada garisnya kita kita tempatkan di tengahnya kemudian semuanya persis dengan depannya kecuali bagian sini ya lingkaran ini dan juga sini tangan ya maka caranya seperti ini tidak tadi panjangnya adalah 32 kita ukur dari bagian yang ada gambarnya 32 ya kemudian kita kurangi satu setengah berarti sama dengan 31 30 setengah 30 setengah kita garis dengan sedikit bengkok nah kemudian bagian sini kita buat ya kalau yang ini lurus nah ini buat lurus ininya lurus dengan garis nanti bagaimana kok seperti itu nanti kita akan potong baru akan kelihatan bagaimana nah kita coba potong sama rumusnya itu lebihkan 1 cm atau sama dengan yang diatasnya kecuali bagian-bagian yang kita garis tadi ya sama ini juga sama kemudian yang disini sama juga disini kecuali bagian yang telah kita garis tadi nah disini dilebihkan dilebihkan satu sendi dari garis tadi nah di ujung yang nanti akan sama nah ya kita ikuti sama sampai ujung nah posisinya juga sama ya hanya saja nanti ke bawahnya tuh di atas 1 cm di atas garis yang telah kita buat nah seperti itu nanti saya akan buka nah ini kurang sedikit nyerong nah seperti ini kita kasih tanda tengahnya nah nanti ini jadi bagian belakang dan ini nanti bagian bagian depan seperti ini kita tuker ya nanti akan seperti ini ini bagian depan atas ini langkah pertama kita membuat bagian depan atas bagian selanjutnya yaitu kita membuat bawahannya tadi kita sudah mengambil ini 32 cm berarti tadi saya katakan ingin membuat baju 100 panjangnya 128 cm ya jadi dengan panjang 128 cm dikurangi 32 ya dikurangi 32 128 kurangi 32 ya itu sama dengan berapa 96 mudah-mudahan gak salah ya 96 kalau gak salah kalau salah ya komen saja di bawah ngitung aja gak bisa ya jadi kita butuh panjang kain yaitu 96 kemudian lebarnya tadi disini kan 50 ya 55 ya 55 55 55 cm 55 cm tetapi kita ingin bikin rempel ya bukan rempelan kerut ya bukan rempelan kerut tetapi rempelan tekukan mungkin di depan 3 belakang 3 sini nanti ada nanti ada nanti ada ya kita bagi 3 dulu ini ya kita bagi 3 dulu dari tengah ini ya 55 maka 27 ya nanti dibagi 2 27 setengah dibagi 2 yaitu 13 setengah lebih ya kita ambil 13 setengah tidak masalah ya 13 setengah 13 setengah disini sebelah sini juga sama 13 setengah jadi jadi 27 ya kita kasih tanda disini ya kita kasih tanda depan dan belakang dan nanti masing-masing takukan ini nanti rempel ya bukan kerut masing-masing rempel ini kita butuh sekitar 6 cm berarti 6 cm 6 cm ya 6 cm ya berarti 45 ditambah 3 kali 6 cm 18 berapa 18 ditambah 55 18 ditambah 55 sama dengan 73 ya 18 sama 55 70 73 jadi kita butuh bahan dengan lebar 73 panjang 96 tetapi karena nanti akan tekukan maka berarti panjang 100 panjangnya 100 lebarnya 76 karena nanti harus ada pinggirnya kan harus ada lebihnya 100 cm nanti berarti yaitu 76 lebar 76 panjang 100 kita persiapkan bahan dengan lebar 76 dan panjang 100 2 lembar siapkan 2 lembar bahan panjang 100 cm dan lebar 76 cm panjang 100 meter 1 meter ya 100 meter 100 cm mau bikin apa 100 cm 100 cm dan lebar 76 cm ya maka kita bisa tekuk bagian atas dan bawahnya seperti ini 2 lembar ya 2 lembar kita bisa tekuk ya pemirsa untuk pemurbudah kita karena lebar kita bisa tekuk seperti ini berarti ini ada 4 bahannya maksudnya ada 4 tumpukan ya nanti hasilnya itu hanya 2 nantinya nah usahakan disini melintir tidak melintir maka kurang jadi harus rata nah sudah dapat apa nah ya hai 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 nah lurah teknisnya lebar kita kita buat garis lurus dulu supaya eh lurus seperti ini caranya Hai buat begini lalu Oh ya kita buat siku ya untuk meluruskan bahan hai 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 100 cm Nah Dan kita ini untuk bagian atas Kita tandain atas Ini juga bisa Tapi Supaya memudahkan kita semua Kita butuh Lebar 73 Tetapi karena untuk Apa namanya Lebihan di jahitan maka 76 Kita garis ini 73 73 karena ini ditekuk Maka 73 dibagi 2 73 dibagi 2 Sama dengan 36 setengah 36 setengah Kita tandai 36 setengah Bagian atas Kemudian untuk bawah Karena untuk gamis Sari biasanya lebar Nah ini tersentah pilihan kita ya Kita bisa Keliling 3 meter Ya bisa juga 2 setengah ya terserah kita Seandainya kita ingin membuat Membuat lebar Sekali ya Lebar Kita anggap Yaitu 65 130 Berarti 2 meter 60 ya Kita 65 Sini 65 Ini berarti kalau 65 Lebarnya Itu 2 kali 130 260 Kita tarik garis lurus Sisi Nah Ya sebelumnya Kita sedikit Ya Seperti ini Kita tarik Dari atas Nah Kemudian Sekitar 5 cm Kita tandain disini Jadi 5 cm Kemudian Kita buat Lenggungan Nah Kita buat Lenggungan Seperti ini Dan disini Kita tambah 2 cm Nah Seperti ini Ini kurang Minit Lalu ini Jadi seperti ini Nanti ada Lenggungan Garis Seperti itu Kemudian Sini kita tandain Bagian atasnya Yaitu Pertama Yang bagian tengah Ini 3 cm 3 cm Kemudian Ya ini 34 Dibagi 2 Sama dengan 17 Kita tandain Tengahnya Nah Disini juga sama Yaitu 6 cm 3 cm Kesini 3 cm Kesini Nah Gini Jadi nanti Untuk rempel Rempelnya Ada 3 1 2 3 Berarti Lemper kelilingnya Ada 6 Nah Sekarang Kita Kita potong Ya Seperti biasa 1 cm Ini Ini nanti Kita bisa Gunakan Untuk Tali 2 cm 3 cm 4 cm 1 cm 1 cm 6 cm 5 cm 6 cm 6 cm Nah kita kasih tanda sini yang 6 cm tadi memudahkan kita nah kalau kita lebarkan ya kita akan jadi seperti ini nah ini lebar sekali ini lebar-lebar sekali nanti disini ketekuk ya seperti ini ini juga ditekuk seperti ini ini juga tepuk nanti seperti ini sehingga bawahnya sangat lebar ya nah selanjutnya nah kita perlihatkan dulu ya baru kita bikin tangan supaya kelihatan semua selanjutnya kita akan membuat tangan yaitu dengan lebar ketiak tadi 22 dan panjang 56 lebar ketiak 22 panjang 56 kita buat terlebih dahulu 22 ditambah 1 cm yaitu 23 ya 23 cm dari pinggir ini 23 ya kalau takut kurang kasih 24 saja ya takutnya nanti ini miring motongnya ya 24 cm kemudian kita tekuk bagian ini kita tekuk nah seperti ini ini 24 betul ini 24 maka kita bikin seperti biasa kita bikin lurusnya dulu dengan menggunakan siku dengan menggunakan siku siku kita buat lurus panjangnya 56 ya 56 ya kita garis 2 sebelah saya sebelah sini kemudian ujungnya ya kita akan membuat lebarnya 32 nanti pakai karet ya ujungnya ya supaya lebih mudah bagi pemula ya ya 32 kemudian sini 22 ya nah tadi kita ukur 22 sini 22 kita buat tanda dari ujung sini ya kesini itu sekitar 10 cm bahkan ada yang sambil 15 cm ya saya bikin 10 cm cukup nah 10 cm nah dari 10 cm kita tarik kesini nah nanti disini kita buat cekungan buat tangan nah seperti ini seperti ini seperti ini tangannya kita potong seperti biasa 1 cm disini kita akan sedikit nyerong begini ya lebihkan 1 cm seperti biasa dan ini dia untuk bagian tangannya nanti kita akan pasang karet di sini ya atau tidak usah pakai karet juga masalah langsung begini ya tapi kalau tidak terlalu lebar karena saya disresain untuk dengan karet menggunakan kain keras untuk klep bagian leher saya akan rubah itu menggunakan bis saja supaya lebih mudah bagi pemula ya jadi menggunakan bis yaitu lehernya bis keliling nanti lebih mudah dan juga biasanya lebih simpel daripada harus menggunakan klep ya dari bahan sisa tadi ini motong bisnya harus nyerong ya ini jalur malangnya kesana jalur mujurnya kesana nah ini nyerong seperti ini bikin sekitar yaitu 70 cm 70 cm dengan lebar 4 cm lebar 4 cm kemudian panjangnya sekitar 70 cm ini 3 cm garisannya ya kita tambahkan 1 cm supaya abisnya agak lebar nah ini garis kita potong nah ini garis kita potong nah ini nanti ibis untuk leher nah ini ibis untuk leher sekitar 70 ini sisa ya cuman terdipada kita nyambung nanti kita ini ibis 70 cm kemudian kantong ya biasanya ibu-ibu itu ngantongin dolar, dinar, dirham mungkin atau rupiah untuk satu sebelah kanan ya kita pakai bahan yang sisanya juga dengan panjang 32 ya 32 kita kira-kira saja kita bikin lebar dan sesuai ini kemudian kita bikin serongan disini ya diperkirakan saja ya diperkirakan tidak sebet di tangan nah kita bikin agak serong biar nanti ngoperasnya gampang seperti ini nanti ini buat kantongnya satu sebelah kanan ini untuk bisnya oke pemirsa selanjutnya kita akan lanjut kepada proses menjahit daripada apa yang telah kita potong yaitu gamis wanita 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 Terima kasih.